Halo balik lagi di usai nonton dan kita baru aja nonton from indonesia yang terbaru judulnya wedding proposal wedding proposal oke judulnya bisa ketemu ini arah sunnya kemana satu kata sebelumnya spoiler satu kata aduh aku kemana dulu lupa dulu asem aku nanggung ngacak oh ngacak ngacaknya nanggung kenang ngacaknya nanggung ngacak kenapa tuh apa ya beberapa editing monteknya tuh kayak aku kurang dantep gitu filmnya ceritanya kayak kok aneh sih kok gini sih jadi gimana ya ya aneh aja sih kok tiba-tiba gini mungkin pengennya dinamis ya cuman ceritanya jadi aneh sih ada juga sih ada juga sih yang fase aku juga ngeser kayak gitu sih cuman kayaknya gak banyak cuman emang ada cuman emang ada yang lancar kayak ada part yang hilang gitu gak sih ada part iya jelas banget ada part yang kayak entah dihilangkan karena editing berdurasinya dua jam dan ada beberapa adegan yang ini gimana sih ceritanya kok tiba-dua ngelompat ngelompat jam lompat ngelompat gitu dua sahabat ini dua kapal ini ya klop bisa klop bahkan pentingnya mereka jarang ya bergerak sama bareng gitu iya ini kayaknya baru kali ini tapi tapi gak kayak klop bangku gitu ini aku cerita dulu kena menanggung ya kena menanggung karena kataku tuh ini tuh sebuah cerita yang cukup menarik gitu lah ya ceritanya ini kayaknya cukup menarik gitu terus pemainnya juga bukan pemain yang asal-rasalan cuma pemain utamanya tuh bener-bener udah punya nama udah punya pamunnya apalagi si bapak itu namanya selamat tajo itu cuman nanggungnya tuh alurnya agak agak aneh kataku mungkin ada hubungannya sama kamu yang ngaca ya alurnya memang agak aneh sih kok cepet banget nih maksudnya juga kita kalau aku pribadi ya kurang kurang memahami karakter dan bagiku karakternya sangat tangguh karakternya gak jelas ya iya balik lagi ke karakter si toko utamanya tuh mirip kayak komentarku di Giz Adam dimana karakterannya tuh kok gini sih gitu maksudnya kurang konsisten nah ini aku juga ngasih di film ini karakter Sisi ke Sisi padahal kan di Sisi kita dikasih tau kita dikasih tau kalau Sisi bener-bener keras dia bener-bener kaku dia bener-bener gak mudah ngedengerin apa kata orang tapi baru sekali dikasih ngoblah bapaknya dia langsung senyum oh iya 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 harusnya gak senyum gitu sih ya iya harusnya ini direkternya salah mempersepsikan iya 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 tapi kan direkternya harus paham iya makanya yang ditinginkan saudaranya ini kurang 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 maksimal kurang iya iya ketemu sama si yang ngenau jadi Bimas iya itulah fotografi lah iya kok lupa sih namanya 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 Bima Bimas Bisma Bisma oh iya ketemu sama si Bisma itu dia juga mudah nunggu dia paling kakunya itu cuman tungkit karena itu kelihatan senyum maksudnya akan lebih baik kalau karakter Sisi itu dibangun sekuat itu karena memang ada wanita yang semandiri itu gitu yang bener-bener fokus ke karir dan dia seteguh itu sama prinsipnya dia itu kenapa Sisi kamu udah terpatahkan itu siyang sangat ku sayangkan yang bikin ini film itu jadi kayak kurang-kurang sayang dan dan kayaknya durasi untuk mereka bersatu itu kayak kecepetan gitu iya setuju setuju tiba-tiba konfliknya juga agak aneh sih konfliknya itu kayak anak mendekati orang tua jadinya jadi dialog banget sih film ini iya dialognya kaku banget baku banget iya betul-betul padahal isu yang diangkat tuh menarik loh tentang perjodohannya yang diangkat sebenarnya bisa jadi sesuatu yang relate harusnya relate sih membuka pikiran orang tua ya ini sih sebenernya bisa lebih bagus lagi ditweet dikit lagi tuh bisa ceritanya eksekusi sebenernya udah gak bagus sih iya eksekusi gak ada yang nganggu sih iya cuman aku sempet agak ngerasaannya sama karakter Ray kenapa harus tengku itu oh iya harus tengku ketuaan gak sih ketuaan aku rasanya kayak jadi lucu cuman jadinya agak kurang jadinya kayak terus dia ala-alai pelabai gitu sih iya iya langsung hilang ya karakternya iya dan kayak cuman dianggulkan kayaknya karakter Ray ini cuman disebutin doang itu kayaknya gak masalah daripada di diadadain kayak gitu loh iya iya betul sekalipun nyamaranin kondang banget yang artinya gak dirampiin kayak ini diadadain nih ya kayak gitu loh iya dipaksakan lah terus juga konflik sisi sama ibunya kataku bisa lebih dibangun lagi gak bisa iya kira bakal ada apa iya tapi tanda tanda iya tapi tanda tanda iya itu sih itu sih tapi sebenernya filmnya bakal cuman bisa harusnya bisa harusnya bisa sayang sekali ya cuman cuman ya aku lumayan menikmati lah aku menikmati juga nih pemasaran endingnya sih lebih penasaran endingnya mau jadinya gimana kira bakal side ending ternyata iya oh gitu iya kalau aku pribadi dari aku pribadi udah ketua banget nih ending film Indonesia gak akan sad maksudnya ada yang sad ada yang sad maksudnya udah ketua banget kalau dari aku ya kalau dari aku udah ketua banget bagaimana ending filmnya ini oke oke spoiler dong iya maaf ya udah di spoiler alat dan aku sangat apresiasi mas al mas al mas al sih ini beda film iya kayaknya dia udah terbranding mas dan WU nya mirip ya ikatan hati apa WU nya namanya ikatan hati ini bener-bener Allah ketan cinta apa ya dia tuh bener keluar dari zona nya dia dari sosok karakter yang kita kenal ya dari seorang alias alka itu dia out ada karakter yang aneh sih yang jadi aduh spoiler banget nih yang jadi yang gangguin Ray itu loh agak aneh sih maksudnya out gak maksudnya setelahnya itu kayak gak nyambung jadi bener sebelum ini kayak loncat yang apa ya beberapa scene yang gak nyambung terus jadikan satu diadadain iya itulah terus diadadain dan yang harus ada itu malah gak ada oke iya bener-bener yang penting harusnya iya ada detail yang hilang itu ada ada ganya diadadain iya untung adegan komedinya lumayan dapet sih iya komedinya dapet sih tektakannya mereka tuh iya iya apalagi ya iya 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 Terima kasih.